Halo semuanya, kembali lagi di Baliman. Hari ini saya akan membahas mengenai les pronoms atau kata ganti dalam bahasa Perancis. Pada kesempatan hari ini, saya hanya akan menjelaskan pengenalan saja pada les pronoms francais dan penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain agar pembahasan menjadi lebih spesifik dan signifikan. Oke, tanpa berpanjang lebar, yuk kita mulai saja. Oke, les pronoms atau kata ganti berguna untuk menggantikan sebuah kata yang berguna untuk menghindari pengulangan karena bahasa yang indah itu adalah bahasa yang tidak melakukan pengulangan dalam implementasinya, misalnya dalam berkomunikasi atau dalam bahasa tulis. Jadi, kita usahakan untuk menghindari pengulangan itu. Oke, les pronoms biasanya menggantikan sebuah kata yang merepresentasikan gendernya, jumlahnya, atau mungkin preposisinya. Dan berikut saya memiliki beberapa contohnya yang mungkin berguna untuk teman-teman dan bisa dijadikan referensi. Yang pertama ada pronom personel, sujet. Ya, saya pikir teman-teman sudah familiar dengan bentuk-bentuk ini yang mana pronomnya yaitu Je, Tu, Il dan Elle, kemudian ada Nous, Vous, Il dan Elle, pluriel. Dan untuk menggantikan objek, kita bisa menggunakan Moi, Toi, Lui, Elle, Nous, Vous, Eu, atau Elle. Saya pikir sampai sini kita sudah sangat familiar dengan bentuk-bentuk ini ya karena biasa digunakan untuk menggantikan sebuah nama. Selanjutnya ada pronom personel, C-O-D atau komplement objek direct yang mana pada kasus ini tidak ada preposisi di dalam kalimat itu. Jadi kita gunakan kata ganti untuk menggantikan Je adalah Me kemudian Te untuk menggantikan Tu ada Le untuk menggantikan Il dan La menggantikan Elle kemudian Nous dan Vous masih sama seperti bentuk awalnya kemudian Le menggantikan Il atau Elle, pluriel. Selanjutnya ada C-O-I komplement objek indirect yang mana dalam kalimatnya terdapat sebuah preposisi baik itu preposisi A, preposisi D, U, Ke, Ki, dan yang lain sebagainya. maka pronom yang kita gunakan adalah Me, Te, Lui, Nous, Vous, dan Le kemudian ada pronom demonstratif yang mana terbagi atas beberapa gender yaitu maskulam, féminam, kemudian bentuk pluriel atau jaman dan netral. pada bentuk maskulam kita bisa gunakan Se, Lui, Feminam kita bisa gunakan Sel dan pluriel maskulam kita bisa gunakan Se, sedangkan pluriel feminam kita bisa gunakan Sel ada juga bentuk netral yang mana bisa digunakan pada kedua gender dan lebih mudah untuk menggunakan bentuk ini daripada yang lain karena kita tidak perlu memikirkan tadia laki-laki atau perempuan yaitu ada Se, Se, Si, Selah, dan Se kemudian ada pronom relatif yang mana kata gantinya berupa kuah atau apa ki atau siapa ke atau bahwa u yang berarti di mana dong pada konteks ini mungkin kita bisa terjemahkan menjadi yang mana oke itu untuk pronom relatif kemudian ada pronom posesif yaitu kata ganti kepemilikan berbeda dengan penjelasan yang kemarin kita bahas mengenai le posesif namun hari ini kita membahas tentang kata gantinya misalnya dalam gender masculine kita bisa gunakan le mien untuk je le tien untuk tu le sien untuk il le nôtre untuk nous le vôtre untuk vous dan leur untuk il kemudian untuk bentuk féminennya ada la mienne la tien kemudian pada bentuk plurial tetap kita harus bedakan dia maskulant dan féminen untuk maskulant sebelah kiri dan féminen sebelah kanan yaitu le mien atau le mien le tien atau le tien le sien atau le sien le nôtre le vôtre leur untuk vous dan nous jangan lupa untuk menambahkan akses circonflex di atas o untuk membedakan yang mana subjek yang mana pronom oke pembahasan hari ini seperti itu semoga pembahasannya berguna untuk teman-teman dan bisa menjadi referensi belajar bahasa Perancis jika ada yang kurang mohon dimaafkan dan bisa berkomentar di bawah untuk menambahkan saya harap disini media bisa menjadi ruang belajar bersama untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Perancis kita oke terima kasih sudah menyaksikan dan au revoir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati